Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pengajian malam Cibad Yang saya hormati, malam ini ada dua pertanyaan yang masuk, tetapi karena datangnya baru tadi, tadi siang, artinya saya belum sempat mempelajari, jadi saya mohon maaf tidak menjawab malam ini, tetapi insya Allah malam depan, malam depan yang akan datang. Dalam pengajian malam ini, saya akan mengisi, ya tanpa judul, tanpa acara, cuma di sini saya ingin menyampaikan betapa saya setelah melihat-lihat hadis-hadis Nabi, ajaran-hajaran Nabi, ada ajaran-hajaran yang kadang-kadang bisa menimbulkan salah pengertian, yaitu umpamanya tentang pahala orang yang melakukan ini, itu entah perbuatan, entah bacaan, yang pahalanya itu begitu besar. sehingga orang yang tidak mengerti, itu mengira bahwa ajaran yang begini ini membawa orang bermalas-malas. tetapi buat saya, saya memandang dari pandangan yang menyeluruh bahwa Islam itu memang merupakan kesatuan ajaran. keping atau keping-keping atau bagian-bagian itu tidak boleh terpisahkan dari totalitasnya, dari keseluruhannya. Ibarat gajah. Saya cerita anak-anak cerita SD. Gajah itu kalau kita lihat secara keseluruhan, kita baru mengerti bentuknya yang sebenarnya yang terdiri dari macam-macam bagian yang kadang-kadang seperti bertentangan. Seperti. Di dalam cerita anak-anak dikatakan orang buta. Pengalaman orang buta meraba-raba sekor gajah kena kelalinya. Kelalinya itu belalai. Nah itu dia ngotot kalau yang namanya gajah itu lemas seperti karet. Jika ini tidak belum tetap mengekel bahwa gajah itu adalah karet itu semua. Karena kebetulan sudah kelalinya. tapi ada orang buta lain yang kebetulan pegang-gagang apa ini jadinya apa siungnya apa jadinya dia ngotot dari sopong mau ngaku buktek no lalu waktos hasil ngotot yang bertahun berlawanan yang satu bilang lemes Islam itu murah Islam itu gampangan dari sopong ini harum ini da'oleh nah itu kebetulan dia pegang siungnya iya betul ada yang bilang Islam itu wah Islam kata pokoknya sambil lalu saja ya ini sama dengan orang kebetulan dia menganggap apa itu menangkap itu ekornya itu ekornya itu kecil dikira gajah itu apa Islamnya menganggap ini orang-orang itu wah walaupun pandangannya itu meremehkan tapi sebaliknya orang yang begitu getol agama Islam dia ambil seperti orang meraba perutnya gajah wuh itu tidak sakup kebetulan pegang perutnya jadi artinya kalau kita melihat Islam judari dengan mata yang melek baru kita tahu Islam juga begitu nah seperti mama nih sopoh yang mocong ini ikut gajaran ini semini sopoh yang enak ini salah pandangan yang salah itu kita harus melihat secara keseluruhan coba kita mamanya orang orang atau manusia ini tidak sama malah saya menemukan hitam yang menerangkan orang di dalam beragama itu sedikitnya disini digambarkan ada enam fungsi enam jabatan enam pekerjaan yang satu al-abid orang yang memang melulu beribadah orang yang meliki melulu hanya beribadah dia tidak punya kerja selainnya andai kata dia tidak beribadah betul-betul dia nganggur kerja tidak cukup pensiunnya atau kebunnya ya berhasil dia itu umpala tidak beribadah nganggur ada yang ada lagi yang kedua orang alim orang yang diperlukan oleh masyarakat ilmunya entah di dalam memberikan fakwa atau memberikan pelajaran atau memberikan atau menulis karangan dan sebagainya nah ini orang ini umpala menghabiskan waktunya untuk fungsinya mengembangkan ilmunya itu sudah bayang lima waktu dan kreatifnya itu lebih baik daripada mengerjakan yang lain ini tapi yang pertama tadi kalau tidak ibadah nganggur mulai tapi tekun ibadah orang ini apa agama agama bagi pelajar kesibuannya dia belajar lebih baik lebih baik dia belajar daripada wiritan zikir dan pengerjakan yang sunat ini buat pelajar jadi waktu buat pelajar itu lebih baik digunakan untuk pelajarannya ya sudah tentu lima waktu itu minim itu tidak boleh ditawar kalau itu itu minim sudah semua ribut tidak ribut jabat besar kecil atau menengah itu sama minimal lalu yang keempat al-muhtarif orang yang bekerja untuk keluarganya jadi rezeki ini yang banyak dia tidak boleh menyanyiakan keluarganya lalu menghabiskan waktunya untuk ibadah tidak boleh dia harus kerja cuma sekalipun begitu diharapkan sedikitnya dengan hatinya ia selalu ingat kepada Allah dimanapun dia bekerja itu jadi sambil bekerja jangan sama sekali melupakan Allah terhadap orang ini disini dikatakan dia membaca tasbe btk dan dia kalau secara dikirul Allah minim dimanapun kita berada di kereta api kerja di pasar atau di baca fatih itu paling minim saya kira tidak berat kalau cuma baca fatih nah buat orang ini dikatakan maka tiap langkahnya tiap gerak geriknya yang memang dia betul-betul bukan karena mencari kekayaan untuk sok atau untuk sombong-sombongan untuk panas-panasan jor-joran tapi betul-betul untuk menghidupi keluarganya orang tuanya atau anaknya yang belum bisa kerja tiap langkahnya itu sama nilainya dengan orang yang dikiran orang yang pegang tasbeh itu sama itu tiap langkahnya dihitung oleh malaikat dimilai sebagai ibadah kepada Allah asal niatnya baik ya kalau niat kerjanya itu niat ya kurang baik tentu saja tidak termasuk kemudian yang kelima al-wali orang yang menjadi penguasa orang yang jadi imam orang yang menjadi hakim orang yang menjadi pemimpin yang dibutuhkan untuk kepentingan rakyat untuk kepentingan umat untuk kepentingan orang banyak dengan tujuan ikhlas dan berbakti maka orang ini lebih baik dia itu sibuk dan menghabiskan waktunya untuk mengurusi kepentingan orang banyak yang sudah tentu sudah mengerjakan yang wajib-wajib cuma kalau bisa seperti yang dilakukan Sayyidina Umar Ibnu Khattab pada waktu beliau jadi kepala negara Amirul Mu'minin beliau itu tidak pernah mengenal jam kerja mulai pagi dada jamnya terus sampai surat nah kalau sudah habis isa baru beliau tidak keluar-keluar beliau khusus melakukan wirid malam jadi beliau itu kalau wiridkan baca Quran dan sebagainya malam sehingga kadang-kadang beliau itu tidak mengasuh memang kebetulan fisiknya itu kuat jadi siang itu kerja non-stop dan malam dia tidurnya itu larut sampai ada orang menegur Umar Amirul Mu'minin ya apa ya ini maaf saya ingin tanya kalau saya lihat sampai ini kerjanya kok non-stop dan tidak tidur lalu tidur sampean istirahat sampean itu kapan jam berapa jawab beliau ya saya mulai pagi malam siang saya mengurusi kepentingan orang lain ya kalau malam kalau saya tidur kan saya ini namanya rugi saya melayani orang lain tapi saya tidak melayani diri saya sendiri lalu bagian saya apa saya cuma memberikan apa itu pimpinan dan kepentingan orang lain sedang saya sendiri tidak saya pimpin tidak saya beri bagian karena itu saya pada waktu siap kerja untuk rakyat tapi malam kerja untuk saya menghadap Tuhan ini hal walik nah ada lagi yang ke enam yang disebut al-wahid nah ini orang yang sudah kerjanya itu satakan lastop kontaknya Tuhan di bumi dia tidak pernah melepaskan hubungannya dengan Tuhan sedetik pun ini wahid ini orang yang terus menghadirkan Allah di dalam hati ini orang yang hatinya terus berdetak dengan nama Allah sekali pemulutnya sudah tidak mengucapkan tidak bergerak nah ini ini orang yang sudah tingkap ibadahnya itu sudah tinggi sekali ini orang yang kadang-kadang dia bergaul dengan kita secara fisik tapi hatinya tetap bersama Allah orang ini satu detik lupa pada Allah itu sudah dosa besar ini ada orang yang begini jadi artinya ini tidak saya berpanjang insya Allah dalam kesempatan lain cuma artinya kalau kita lihat orang-orang ini pekerjaannya itu ada yang sibuk ini sibuk ini sibuk ini tidak bisa kita pukul rata harus ini yang kita ingin melibu suarga moco ini sepuluh ya ini satu sepuluh ini sepuluh ini terus nyambut jantem ini terus aku masih ini yang sehari-hari ini habis di atas kereta tidak pernah tidur berita sepuluh juga seperti dokter apalalu dia diberi pasien sampai numpu ah ya Allah ya Allah ini bukan pada tempatnya itu tidak boleh itu menurut agama tidak boleh tidak boleh dokter lebih baik melayani pasien itu sama dengan wirid itu diberi pahala asal niatnya untuk beri kemanusiaan dan karna Allah itu ibadah itu sama dengan kiai yang tekun mengwiritan mengkelpas gue sama itu sama oh jok meri modum maupun itu nah inilah asal tujuannya memang baik ya dong nah sekarang dilihat dari sudut inilah maka kita melihat kadang-kadang Nabi bersadar nah ini contohnya saya memang kebetulan saya buka-buka limpunan kitab hadis yang namanya Al-Jami'us-Sagir ini dengan penjelasannya sekali yang namanya Al-Sirajul Munir Syarkul Jami'us-Sagir ini hadis ini hadis-hadis malah diatur hadis yang mulai hadis yang mulai nah ini saya kebetulan hadis yang dimulai huruf F disini ada hadis yang dimulai dengan Fatiha Fatihatul Kitabi Sadilu Sadilu Bisulukayil Kur'an Fatihah Kur'an ini mocoh Fatihah satu kali itu mengimbangi dua per tiganya Kur'an orang baca Fatihah satu kali katanya Nabi itu sama dengan membaca dua per tiganya Kur'an sudah enak sudah enak buat sampean yang sibuk yang tidak sempat baca Kur'an baca Fatihah saja ini merupakan rahmat Tuhan ini hadis dari Abd Ibn Umid Ad Ibn Abbas dari sahabat Abdullah Ibn Abbas yang mengatakan pahalanya orang membaca Fatiha itu sama dengan pahalanya membaca Kur'an dua per tiganya ini kalau kita lihat sepintas seluruh kalau mau dimasukkan akal kita harus lihat Fatihah itu apa seluruh isi Kur'an yang 30 just itu itu dilintus dalam Fatihah yang terdiri hanya dari tujuh ayat jadi tujuh ayat ini merupakan priambel fatihah itu mukaddimah pendahuluan pembukaan dari Kur'an yang tebeli seluruh isi kandungan Kur'an itu secara padat sudah dimasukkan di dalam fatihah yang terdiri dari tujuh ayat memang ada salah satu segi yang perlu diperhatikan bahwa Kur'an itu termasuk mukjizat artinya sesuatu yang istimewa yang membuat orang tidak mampu mengimbanginya Kur'an itu disebut mukjizat mukjizat itu artinya mengalahkan melemahkan pikiran akal Kur'an itu merupakan tantangan siapa yang tidak percaya bahwa Kur'an ini dari Tuhan ayo coba bikinlah seperti Kur'an ini ini segi mukjizatnya Kur'an itu ada tiga satu dari segi bahasanya ya bahasanya ini kalau yang tidak ngerti bahasa Arab ya tidak ngerti dari segi bahasa keindahan bahasanya kedua caranya penyusunan redaksinya apa itu namanya urutannya urutannya ayat demi ayat nomor tiga padatnya isi isinya begitu padat hampir hampir tidak ada sesuatu yang tidak dimuat di dalam Kur'an yang ada kepentingannya dengan manusia oleh karena itu Kur'an tidak pernah habis-habis digali orang ibarat sumber tidak pernah kering mulai sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap digali di di dan tidak pernah kering ada lagi mukjizat yaitu segi spiritualnya segi kerohaniannya kur'an dia mempunyai khasiat punya pengaruh pengaruh ya kali jawa ini punya khasiat malatik 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 pokoknya orang kalau menghina Kur'an sekalipun dengan bentuk mbak-mbaknya Kur'an dilingdui diuyui di nyek di no wongkung kok nemu belahi yombuh dee mbu anak mbu opo ini 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 satu kepercayaan sebaliknya kalau orang dengan baik membaca Kur'an sekalipun gak ngerti dia baca demi ini adalah firman Tuhan katakanlah surat surat dari Tuhan saya ingin ikut membacanya atau dia apalagi mengerti itu ya tidak ngerti itu dianggap dibatang segi-segi yang positif dari baca Kur'an itu ada ini disini mujizatnya kalau tidak ya sana dengan yang lain gak ada artinya apa-apa Kur'an kalau tidak ada segi-segi mujizatnya ini pernah ditantang orang Arab yang sudah tinggi kesusateraannya itu suruh bikin satu surat saja itu ternyata sampai sekarang gak ada yang sanggup yang memenuhi syarat-syarat keindahan kesusateraan dan kesenian ya bahasa Arab jadi saya kembali lagi sabda Nabi ini tentang fatihah ini saya kebetulan baca kok saya pikir-pikir ini ini dari Ibn Abbas ada lagi yang mengenai fatihah ini dari Imran eh dari Imran bin Hussein seorang sahabat Nabi coba dengarkan saja saya tirukan ini fatihatul kitab wa ayatul kursi fatihah Kur'an dan ayat kursi layak Tidak aujinnin oleh gangguan manusia tidak bisa itu artinya orang baca Quran dan ayat kursi ya eh fatihah dan ayat kursi itu mempunyai kekhususan itu ditakuti atau menjadi penangkal daripada kekuatan kekuatan gaib dari setan dan jin boleh karena itu ada ini dari Abu Sa'id Al-Hudri sahabat Nabi itu waktu ada orang sakit ini zaman Nabi itu dia keliling ya jalan-jalan sampai di satu desa kepala desanya itu sakit sudah lama sudah ada obat nah ini si sahabat Abu Sa'id ini ada dengan teman-temannya terus orang yang punya rumah itu putusan coba-coba barangkali sahabat Nabi itu bisa mengobati terus akhirnya disilahkan nah ini tidak mengerti apa-apa Dungorah iso ini dan memang tidak pernah jadi apa itu kata kalah dukun itu tidak pernah dukang suwo yoda cuma dia ingat pada waktu dia disuruh maju yang paling tua itu di antara robongan itu akhirnya dia lalu ingat Nabi itu pernah satu kali bersabda al-satihatu lima muriat lah fatihai itu tergantung niatnya untuk apa akhirnya dibacakan fatihai tiga kali dengan menaruh percayaan pada sabda Nabi bahwa fatihai itu berguna untuk apa saja yang dibaca dibaca untuk itu akhirnya setelah dibaca tiga kali orangnya itu kok sembuh nah ini ini dalam hadis yang saya baca ini jadi fatihai itu sampai kanding Nabi malah disini saya menemukan disini yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Qudri cerita ranya ini fatihatul kitab rik syifa'um minas summi fatihah Quran itu penyembuhan dari racun ini sabda ada lagi fatihatul kitab rik syifa'um min kulida fatihah Quran itu penyembuhan dari segala macam penyakit baik penyakit hati yaitu hati taku hati cenderung kejahatan dan sebagainya maupun penyakit secara gohi hal-hal yang begini ini ini memang kadang-kadang sukar dicernakan mulia kita yang sudah berpikir secara ilmiah atau secara Witten's Hub ilmu pengetahuan tapi hadis semacam ini banyak seperti pernah Sayyidina Ali karamallah wajah pada waktu melakukan hijrah itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah sampai setelah sampai di Madinah kakinya itu bengkak dan pecah-pecah sehingga pada waktu salat jamaah di meskid beliau tidak hadir ditanya oleh Nabi mana Ali anu sakit kakinya bengkak anu oh iya terus kan jika Nabi turun pergi setelah sampai di lihat apa Ali ini kakinya Nabi habis jalan dalam hadis itu terus dipegang kakinya Nabi terus kita baca apa yang dibaca terus disebut tangan terus jebres kakinya ini hadis semacam ini tunggal ini tapi ini bukan bukan merupakan anda untuk menyaingi dokter buka tapi ada satu hal-hal yang petunjuk agama itu apabila kita amalkan dengan penuh kepentingan itu kita kenyataan kenyataannya itu memang terasa dan ini sudah berlaku lama apa ini disebut pengobatan tradisional apa bagaimana ada ngerti saya tapi ini sudah berlaku lama orang yang kejinan coba serahkan dokter barangkali dokter akat bahu akat tangan bisa kalau mau kejinan kesurupan paling ini apa ini urat syara begitu nanti lain memang padahal ada itu penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan gangguan itu ini dibuktikan dengan ilmiah sukar tapi kalau sampai lihat kejadian-kejadian di kampung-kampung itu memang tidak bisa dibantah ada itu kenyataan orang yang kesurupan yang diganggu macam-macam bayangan dan sebagainya mimpi-mimpi yang buruk dan sebagainya dan saya kembali lagi kepada fatihah yang mempunyai pahala demikian itu disini ada lagi fatihah tul kitab itu jizimala yujizim syai'um minal quran fatihah quran itu pembukaan quran mencukupi apa yang tidak dicukupi oleh sedikit pun dari yang lain dari quran oleh karena itu menurut imam syafi'i orang sembahyang itu kalau tidak baca fatihah ya itu tidak sah tidak mencukupi sekalipun dia menghabiskan quran 30 juz tapi fatihahnya tidak dibaca tidak cukup tapi sebaliknya kalau orang itu sembahyang baca fatihah tidak usah baca quran yang lain cukup ini ini memang menurut imam syafi'i begitu ya imam syafi'i wajib memang ada yang mengatakan tidak wajib yaitu imam malik maliki dan imam hambali baca fatihah dalam sembahyang itu sunnah sunnah tapi imam syafi'i wajib karena ada sabda nabi yang menurut beliau hadis ini kuat sekali yaitu yaitu apa itu la sholatah liman lam yakru fatihah atau mana tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca fatihah jadi wajib tapi katanya imam maliki oh bukan begitu artinya bagaimana tidak sempurna shalat seseorang kalau tidak bagi jadi tidak sempurna saja jadi itu sunnah yaitu itu soal penilaian atau penafsiran ahli-ahli hukum agama baiklah jadi saya disini saya bermaksud untuk ya menilai bagi kita-kita yang tidak sempat baca Quran tidak sempat melakukan ini ini ada itu banyak itu siapa yang mengerjakan begini itu sama dengan begini itu mamanya ini ya ada sabda siapa yang sembah yang maghrib kemudian dia tidak omong dan tidak ngentut non sewu tidak batal sampai sambung isya itu pahalanya bukan main ibaratnya orang topo setahun masih tinggi itu itulah tapa bertapa menurut islam itu topo tidak perlu ke guo-guo atau ke gunung puncak gunung satu di antara maghrib dan isya sambung ojo diseling omong ojo disela-selani omong sing lio-lio nah kalau baca kur'an boleh atau zikir boleh itu satu dua neks bersalat subuh ojo omong ojo batal nganti terbit matahari itu juga nilainya tinggi sekali ini saya hanya sekedar contoh topo lagi yang menurut islam yaitu yang namanya iktikaf orang yang berdiam di masjid sekalipun hanya sebentar dengan niat iktikaf iktikaf itu ibadah baik buat wanita juga bisa jadi kalau kita ingin mengheningkan hati pikiran atau mengheningkan kita baik sekarang masuk ke masjid dengan niat iktikaf jadi waktu masuk ke masjid itu saya niat iktikaf diam saja tidak usah sembahyang tidak usah baca-baca diam saja duduk itu sudah diberi pahala seperti bertapa itu sudah itu namanya iktikaf tapi biasanya kita kalau iktikaf itu hanya bulan Ramadan ya tanggal selikur tapi sebenarnya tidak kapan saja dan iktikaf itu tidak perlu berjam-jam tidak jadi umamanya kita waktu Jum'ah itu ya kita masuk masjid niat iktikaf jadi kita berpikirnya berpikirnya mulai dodol tapi sampai profesor mulai dodol jangan sampai sarjana sarjana semua 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 mendapat bagian yang sama dari agama seperti ada orang berkata sembayang tidak perlu tidak perlu tidak perlu orang mengerti maknanya tidak perlu salat orang mengerti yang diwocok jadi orang sembayang itu kalau tidak mengerti tidak berguna tidak berguna aduh kalau begitu bagaimana saya ini saya ini anak tani saya ini orang bodoh saya ini orang yang katakan cuma saya tidak mengerti cara Arab saya ini kalau bahasa Inggris bisa bahasa Jerman bisa bahasa Arab saya memang tidak belajar apakah saya kalau sembayang lalu percuma tidak sah oh jadi Islam itu hanya untuk orang Arab saya ada yang mengerti Arab kalau saya baca tidak mengerti lalu dapat apa-apa memang orang baca Quran apa gunanya kalau tidak mengerti ada lagi yang berkata apa gunanya kita membaca Quran mengerti tapi tidak dikerjakan percuma jadi lebih baik tidak usah apa-apa tidak usah baca tidak usah mengerti tidak usah menjalankan lain apa ini bagaimana ini lari cobalah saya minta tanya seperti wong sindutul daun ini ku amri oleh gajaran mendapat nilai menjadi hamba yang disayang oleh Tuhan itu caranya bagaimana apa harus belajar dulu dia tujuh tahun supaya dia bisa menguasai bahasa Arab sudah jangan tanya orang diri kita sendiri ini ajalah nah karena itu satu keadilan satu rahmat Tuhan bahwa semua manusia dari segala macam tingkatnya mulai sejak abad tujuh dimana belum mengenal kemajuan apa-apa belum ada sekolah belum ada kemajuan teknik belum ada di jaman nabi itu jaman ontah itu Islam sudah diamalkan apakah nilai mereka yang mengamalkan di jaman nabi dan nilai kita yang mengamalkan di abad 20 ini apa beda apa lebih bagus kita adama ini adalah kegelaman hidup untuk semua orang oleh profesor sampai kebercangan orang yang paling pinter sampai orang getahur harus mendapat bimbingan dalam kehidupannya di bidarnya masing-masing nah untuk konsumsi inilah maka ajaran Islam ini seperti kajak tadi ada yang seperti daun tapi telinganya itu seperti daun ada yang luas ya gampang nah itu telalini atau budut tapi ada yang keras tidak boleh ditawar seperti siungnya ada ada yang nengkong nengtek na gomo nengtek na wis sing khusuk sing mempeng sing sergeb sing tekun mestik sing kalah duduk agama ini sing kalah ayo tekn kamu akan menghabiskan agama mau kok igjen ya gomo supaya kamu jadi orang yang paling agamis sama dengan orang akan menghabiskan banyunis goro ayo tidun tekn no suaking tamai suaking oleh kepingin ngijeni boleh ngangsuk tapi asing ngangsuk kok sekoro ya ya tewas kesel mati dia itu begitu juga agama jadi agama itu memberi kesempatan karena itu Tuhan tidak akan memberi tugas memberi beban terhadap seseorang kecuali menurut maksimal orang itu maksimal maksimal sampean dan saya dan dia dan mereka dan itu tidak sama saya yang sibuk saya ini pemegang nasib ini Pak yayasan yayasan anak yatim piatu yang harus saya pimpin ini kalau saya tidak kerja berusaha cari dana Pak ini 150 anak yatim ini akan terlantar Pak ini pekerjaan yang saya ini ini dinilai agama betul-betul itu merupakan pekerjaan yang diajurkan agama nah oleh karena itu orang yang bekerja begini ini kalau mau ikut beribadah secara praktis fatihah beres aku udah bernepon motok kur'an sampe hatam bukapan baca saja fatihah sulat kurhu dikatakan oleh nabi coba sama tanya orang-orang yang banyak itu hadisnya yang menceritakan baca kurhu sama dengan baca sepertiganya kur'an enak iya pagi enak enak lapokan ketika enak tidak gelap iya enak masuk akal iya 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 gelap enak enak ganjar enak tidak gelap iya apa kau nantang enak apa kan ada buku kur'an sak sak kebyok iya iya bahkan kok dua jantan iya alhamdulillah jantan kok kur'an semuanya kebyok kalau sampai wah saya enak sempat bagaimana ini kur'an apalagi saya ini meratu geratu saya baca alif lamim mamanya galikan kitab wah saya ini berat saya disuruh menghabis kur'an itu saya lebih baik suruh berpikul apa berapa kintal daripada suruh baca terhadap orang yang begini sudah ikut dikirul wafilin apa dikirul wafilin baca fatihah eh begitu ya iya percaya perlunya apa loh perlunya loh dikirul perlunya apa ya benar ganjaran nah ini sampai ganjaran cari kanjing nabi tapi cari pahmat cari enak moco fatihah asal ikhlas asal kemenan tur percaya itu podok kalau moco rong percaya enak iya kesempatan enak 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 dikirul singal terus jika enak 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 jika malam belayu nah begitulah ibadah kesempatan beribadah itu dibuka lebar oleh Islam sehingga dikatakan ibadah itu ada dua ada ibadah yang protokoler protokoler artinya protokoler itu yang sudah memakai cara-cara tertentu yang memakai ya semacam upacara gitu lah ya semacam seperti sembahyang itu yang namanya sembahyang itu dimulai takbir jadi mulai kita Allahu Akbar mulai sembahyang itu gak boleh sudah rokokan gak boleh ngomong gak boleh apa-apa sudah apa yang tadinya boleh sekarang gak boleh mulai ini berakhir salam salam jadi kalau ditanya apa sembahyang sembahyang ialah upacara ibadah yang dimulai takbir diakhiri salam ya jadi saya kalau sudah bar gak boleh itu mas pelanjani jangan dijawab gak boleh kalau sudah bar ijim aja sampai jalan apa itu apa jual mahal ya biar sudah sebar ya Allah itu gak boleh bicara dengan manusia hanya dengan Allah saja itu berakhir dengan itu assalamualaikum habis karena itu kalau saya ditanya apa sembahyang sembahyang nyalah upacara ibadah yang bar kum bar kum itu itu sembahyang itu bar kum jadi kalau kita sudah Allah bar bayang assalamualaikum gem jadi jadi mpam menun saya kok ngentut gak apa apa datal asap kum assalamualaikum gem tut gak apa sah usah jadi mpam kebelet lah ini ya mpam saya ini kok sabah gak usah assalamualaikum warahmatullahi mpam usah pun mpam cintut mpam mpam namanya ibadah yang saya sebut protokoler yang bersifat upacara yang gak boleh diroba-roba gak boleh itu sampai mau meroba-roba ngarang-nggarang itu bingk sembahyang ini mpam 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 coba kalau takdir itu seperti hitler mar gak boleh itu gak boleh gak boleh ya harus itu upacara gak boleh ditawar-tawar seperti haji itu ya pakaiannya begitu nanti kalau disana tawak gak boleh diroba-roba itu ya sudah ikuti apa adanya seperti zakat zakat itu diambil dari ini 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 pengeluaran sudah ditentukan untuk ini 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 di luar itu biarpun penting gak boleh koran sudah mengatakan zakat itu untuk ini 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 itu namanya ibadat yang resmi protokolir lalu lalu ada lagi ibadat yang tidak begitu yaitu perbuatan apa saja asal niatnya dalam rangka pengabdian kepada Tuhan nah ibadat apakah sampean dodol jangan dodol dawat ya apa sampean bertani apa sampean sudah lah mengerjakan pekerjaan apa sampai dan yang Nabi mengatakan kok begitu kamu jalan ada batu di tengah jalan ada duri ada tulang ada apa terus kamu sepak kamu pinggirkan itu adalah iman yang paling rendah minimal yang paling tinggi adalah la ilaha illallah yang paling rendah yaitu menghilangkan gangguan jalanan jadi kita itu bahamanya anak waktu di embang wah lagi kena wong kesandung misalkan nire terus pinggir ibadah itu itu ibadah sampai kan jeng Nabi mengatakan kalau bisa kamu berbuatlah sesuatu apa ya apa apa kebanyakan Nabi nah ya kalau mau sedekah ini saya ini orang melarang Nabi tidak punya apa-apa saya ini untuk menyerahkan uang apa bantuan tidak punya apa-apa kalau kamu tidak punya apa-apa paling sedikit kamu menampakkan wajah yang cerah kalau ketemu temanmu kamu sing sume itu itu sudah sedekat jadi kamu tidak punya cap bentul tidak punya ya uang tidak punya ya pokoknya memberi fasilitas kepada orang tidak bisa saya tidak punya uang namanya itu mamanya kalau ingin jadi ingin dapat bagian dari agama sudah ketemuan sekalipun utang muakeh mamanya memang makro kurang baik kesusahan diri diperlihatkan kepada orang sudah baik menurut agama padahal ini justru yang biasa tapi ini sebaliknya kalau kita tidak berkembiraan kalau kamu mendapat nikmat nyatakan ini cerita Alhamdulillah aku Biyana itu sampai sudah dapat pahala kita sudah pahala itu itu ibadat itu jadi begitu luasnya Islam dalam arti mendorong yang bentuk bacanya seperti tadi sampai itu gradul gradul ini lalu latih monggo fatih monggo seminggu monggo monggo fatih jubel sampai lancar cukup monggo betul saya dah kuyan ini inilah maknanya maknanya begini jangan dianggap wah ini mengajari orang males sini monggo ini jaduk adarani semuanya ini lancar nya begah sampai salah pangkat sampai keliru orang yang kaya yang mampu yang ahli tidak membantu ini dijalitul bahannya dokter tidak bekerja tidak menjalankan fungsinya cuma dia ngalor ngitir cuma ngujah nguyus sumeh ini ya sinting itu terus sampai mau biang ini sumeh jarang ini badat nah itu kan keliru namanya itu dia dia harus kerja begitu juga orang yang sudah bisa baca quran terus dia tidak mau baca quran itu cuma matuh hati itu keliru sampai semua quran ya sini malu jum'ah jum'ah ada kanjing nabi ini jum'ah apa minggu surat apa itu kahfi nah itu ada hadisnya itu kanjing nabi menyuruh suruh baca surat kahfi lah kayak awal-awal ini kahfi bang fatah aku pulau minggu ini aku belajar benar-benar tote itu kulit kerepot walau boh wah ini ikut janit dalam seluruh bahasa di dunia tidak ada boh tidak ada boh itu tidak ada sehingga bahasa arab disebut luguot boh bahasa boh namanya luguot boh karena tidak ada boh itu sampai cari bahasa inggris perancis jerman tidak ada itu cuman arab apalagi kalau sudah itu pakai tanda begini di atas walau itu berus berus besar itu boh 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 persisnya loh jadi suara itu begini ber terus bersalto ini salto kalau sudah itu lalu melandai turunnya itu persisnya begitu lah ini gulusing roaming guni ya saya kira sekian saja dulu ya biar cukup santai dan saya juga ya mengharapkan mudah-mudahan sekalipun guyon ada manfaat sekian saja kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi